Revolusi Sosial 1946 di mana terjadi pembunuhan besar-besaran kaum bangsawan di Sumatera Timur Istana-istana Sultan-Sultan Melayu dibakar mulai dari Langkat, Tanyumpura sampai Kota Pinang habis dibakar pembunuhan-pembunuhan yang luar biasa banyak yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap kerabat dan keluarga Sultan penjarahan, harta benda Sultan itu dilakukan pada tanggal 3 Maret 1946 yang jarang diingat orang pada saat itu Westerling juga berada di Medan tidak banyak yang menganalisis kaitan antara keberadaan Westerling dengan kekacauan besar yang terjadi di Sumatera Timur Aksi Kekerasan Westerling di Kota Medan 1945-1946 buku ini karya Yandi Saputra Hasibuan dengan jujul aksi kekerasan Westerling di Kota Medan publik di Indonesia diingatkan bahwa Westerling tidak hanya melakukan kekejaman di Sulawesi sebagaimana yang dikenal di dalam sejarah Indonesia tapi dia juga sekaligus melakukan teror dan kekejaman yang luar biasa di Kota Medan yang selama ini tidak diketahui oleh publik Westerling datang ke Kota Medan dimulai dari tanggal 13 September 1945 dan dia berada di Medan sampai tanggal 26 Juli 1946 jadi hampir satu tahun kedatangan Westerling ke Medan itu sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di Kota Medan misi utama Westerling ke Medan adalah menyiapkan pendaratan pasukan Belanda atau pasukan sekutu yang ingin mengambil alih kekuasaan pasca Perang Dunia Kedua pasukan besar yang akan didatangkan ke Medan itu pertama melucuti senjata pasukan Jepang mengembalikan orang-orang Jepang ke Jepang kemudian mengambil alih kekuasaan politik di Medan oleh Belanda pada saat itu Kota Medan berada di dalam situasi tanpa Tuhan tidak ada kendali tidak ada penguasa yang memiliki kekuatan untuk mengontrol berbagai kekuasaan politik yang ada di Medan Westerling memiliki rasa percaya diri yang luar biasa untuk menyiapkan kedatangan pasukan Belanda di Kota Medan nah sebagai intelijen Westerling melakukan perekrutan kaki tangan orang-orang Indonesia yang ada di Medan nah selama di Medan dia melakukan serangkaian kekerasan melakukan sabotase melakukan selebaran yang mengacaukan keadaan dapat dikatakan Westerling pada waktu itu melakukan kekeruhan keadaan yang sudah keruh menjadi keruh karena peran Westerling dan itu sengaja dia lakukan pernah ya waktu itu Westerling menginap di Hotel Debur atau yang kemudian dikenal dengan nama Hotel Darmadeli dia berusaha untuk menangkap mata-mata pasukan Republik yang dianggapnya berbahaya salah satu yang dianggapnya berbahaya disebutkan itu orang yang merupakan pemimpin satu sel dari pemuda yang ada di Kota Medan orang itu ditangkap oleh Westerling yang dibunuh dan maaf sangat kejam kepala orang itu dibawa kepala pejuang itu dibawanya ke Hotel Darmadeli tempat dia menginap ada kesaksian seorang wartawan yang melakukan wawancara kepada Westerling dan dia tidak segan-segan mengatakan dia baru membunuh salah seorang pejuang Indonesia yang ada di Medan dan menunjukkan kepalanya di Hotel Darmadeli itu ada dalam laporan dan reportase wartawan pada waktu itu dan dimuat di media internasional kemudian tidak lama setelah dia menunjukkan kepala orang kepala pejuang yang ada di Medan itu dia potong kepala itu dia letakkan di depan masjid raya di trotoar masjid raya tujuannya supaya kepala pejuang Indonesia yang setelah dipenggal itu dilihat banyak orang untuk memberikan rasa takut jadi ini kan teror sehingga sebetulnya Westerling ini seorang teroris jadi dia memang membuat suasana menjadi keruh kemudian Westerling dengan kemampuan intelijennya dia berusaha untuk melakukan politik pembusukan politik di kalangan para pejuang dia membayar beberapa orang untuk mengumpulkan data-data intelijen nah ada satu peristiwa penting di kota Medan yang kemudian memicu terjadinya perang Medan Area yakni peristiwa Jalan Bali di dalam peristiwa Jalan Bali itu diketahui keterlibatan Westerling menurut kesaksian Westerling datang dengan kenderaan jeep dan melakukan penembakan terhadap para pemuda yang sedang merebut hotel pensiun tempat serdadu Inggris bermarkas di Jalan Bali atau sekarang di Jalan Petran Simpang Jalan Sutomo kota Medan tidak jauh dari tubuh Apollo pertempuran di Jalan Bali di hotel pensiun itu di pensiun Wilhelmina namanya itu merupakan satu pemicu perang Medan Area yang sangat dasar satu dari empat perang besar di Indonesia itu adalah perang Medan Area tapi sayang tidak dikenal begitu baik di dalam sejarah Indonesia tiga perang lainnya kita tahu perang pertempuran Surabaya 10 November ada Bandung Lautan Api ada Ambarawa dan yang keempat adalah perang Medan Area dimana Westerling terlibat di dalam memicu perang tersebut jadi beradaan Westerling itu di Medan dia melewati pasir-pasir sangat penting di dalam sejarah kemerdekaan di Sumatera Utara tanggal 6 Oktober jadi saat Westerling ada di Medan Mr. Muhammad Hasan membacakan proklamasi di lapangan yang sekarang bernama Lapangan Merdeka di sana diduga Westerling ikut melakukan pengamatan tentang peristiwa penting pembacaan proklamasi itu karena dia menginap hanya beberapa meter dari lapangan Merdeka itu dapat dikatakan Westerling menginap di depan lapangan Merdeka pada saat kemerdekaan Indonesia dibacakan 6 Oktober tentu itu adalah satu poin penting yang akan yang harus dibatalkan oleh Westerling karena Westerling misinya itu menyiapkan kondisi yang kondusif untuk masuknya pasukan Belanda yang akan mengambil alih kekuasaan itu adalah tugasnya sementara di depan hotel tempat dia menginap dilakukan proklamasi dibacakan proklamasi kemerdekaan pasti Westerling tidak tinggal diam mengatur siasat bagaimana terjadi kerusuhan terjadi kuruhara sehingga ketika Belanda datang pasukan Republik terpecah ke dalam berbagai segmen salah satu yang penting yang kurang dicatat di dalam sejarah tapi di dalam beberapa buku kita melihat kejadian yang kemudian dikenal dengan peristiwa Maret berdarah 1946 atau di dalam sejumlah literatur disebut tanda kutip revolusi sosial 1946 dimana terjadi pembunuhan besar-besaran kaum bangsawan di Sumatera Timur istana-istana Sultan-Sultan Melayu dibakar mulai dari Langkat Tanyumpura sampai Kota Pinang habis dibakar pembunuhan-pembunuhan yang luar biasa banyak yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap kerabat dan keluarga Sultan penjarahan harta benda Sultan itu dilakukan pada tanggal 3 Maret 1946 yang jarang diingat orang pada saat itu Westerling juga berada di Medan Westerling berada di Medan dari tanggal 13 September 1945 sampai 26 Juli 1946 revolusi sosial tanda kutip revolusi sosial itu berlangsung pada bulan Maret 1946 tidak banyak yang menganalisis kaitan antara keberadaan Westerling dengan kekacauan besar yang terjadi di Sumatera Timur buku ini juga menyinggung kemungkinan adanya hubungan antara keberadaan Westerling dengan kekacauan bulan Maret 1946 di Kota Medan jadi saudara kekejaman-kekejaman yang dilakukan Westerling itu merupakan episode awal dari kekejaman Westerling di berbagai tempat di Indonesia dalam beberapa surat kabar lama yang berhasil kami jelajah kami melihat bagaimana menduanya sikap Westerling selama di Medan di satu pihak dia ingin menjalankan tugas-tugasnya sebagai intelijen tapi di pihak lain dia ingin menunjukkan kekuasaan dan kehebatannya di hadapan orang yang memerintahkannya yakni pasukan Belanda sangat menarik sebetulnya riwayat hidup membaca riwayat hidup Westerling dan kekejaman-kekejamannya Westerling itu sendiri dia lahir di Turki di tempat yang memiliki latar belakang kebudayaan Islam dan Westerling sebetulnya oleh orang tuanya tidak diizinkan untuk menjadi tentara pada waktu itu karena orang tuanya menganggap Westerling tidak cocok berada di dinas militer tidak pernah ada keturunan dari keluarga Westerling yang terlibat di dalam kegiatan militer Westerling waktu itu disiapkan untuk menjadi penerus ayahnya sebagai pedagang barang antik di Turki tetapi dalam biografi Westerling yang menjelaskan psikologi kekerasan-kekerasan yang dia lakukan dari kecil dia memang memiliki perilaku yang aneh misalnya di kamarnya dia memelihara tikus dan ular dan dia tertawa gembira ketika melihat ular-ular yang dia pelihara itu memakan tikus-tikus yang ada di kamarnya jadi sikap-sikap kejam itu memang diperlihatkan dari masa kecil Westerling Belanda kemudian merasa ada sesuatu yang salah ketika menugaskan Westerling terutama kejadian pembantaian di Sulawesi yang diperkirakan mencapai empat puluh ribu orang tewas walaupun Westerling mengaku tidak sebanyak itu tetapi Westerling sebagai sebagai tentara yang haus darah itu memang memiliki akar di dalam psikologisnya dan Belanda sebenarnya salah di dalam memilih Westerling kekejaman-kekejaman Westerling termasuk di Medan sebagai awal dia berada di sini seharusnya bisa diusut di masa depan apakah peristiwa kekejamun Westerling di Medan ini bisa dibawa ke mahkamah internasional untuk peradilan sejarah ke depan sejarahlah yang akan menjawabnya tapi Kota Medan tidak boleh dilupakan sebagai tempat awal kedatangan Westerling situs-situs yang berkaitan dengan Westerling masih ada sampai saat ini di Kota Medan penelitian lebih dalam tentang perilaku Westerling di Medan diperlukan untuk menjawab berbagai misteri peristiwa-peristiwa penting yang ada di Medan salah satunya adalah pembentukan pasukan orang-orang Tionghoa atau orang Cina di Medan yang dinamakan Poh Antui Poh Antui itu dibentuk oleh Westerling di Medan tujuan utamanya mempersedatai orang-orang Tionghoa yang ada di Medan tetapi dalam perkembangannya ternyata Poh Antui ini memusuhi pasukan Republik sehingga muncul konflik begitu multi dimensi akibat berbagai gerakan yang dilakukan oleh Westerling di Kota Medan membaca sejarah sekaligus juga kita membaca kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan di suatu masa tertentu di Kota Medan terjah yang disebut di Kota Medan WILL di Kota Medan Terima kasih telah menonton!